Intro Nenek saya Nenek Roky, pengunit 78, keluarannya bagi otak. Saya tuh jadinya sekarang ini hidup di sangkaran. Kan nangga moji ini udah lama, 40 tahun nih. Tapi gak ada untungnya pas-pasan buat makan. Yang penting saya gak nyesahin orang. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum. Nek, aku bawa baju bekas buat jual. Begitu liat dagangan Nenek, Iki cukup kaget. Karena ternyata Nenek berkeliling hanya membawa kantong kresek. Itu ada yang beli baju ini tuh gak ada? Ada juga. Sekarang emang dagangan baju bekasnya tuh disepi. Sepi? Gak kayak dulu. Terus Nenek ini kalau misalkan jualan ini, dapet sehari suka dapet berapa? 11 Ebu. Padahal-kadal naik 20 Ebu. Dari kapan Nenek tuh udah lama gak? 40 tahun. Jualan ini 40 tahun? Iya. 40 tahun? Iya. Terus ini tuh Nenek dapetin baju-baju bekasnya dari siapa? Dari orang. Bajunya pernah gak? Gak ada yang beli? Ada juga. Nenek makan dari mana? Itu dari itu tuh yang pas saya tinggal itu. Dikasih nasi sama diri. Dikasih nasi sama orang. Pernah gak jualan gitu karena sakit? Gak pernah, gak pernah-perernah. Gak pernah libur? Jadi terus aja jualan setiap hari? Terus. Jualan dari jam berapa? Tadi jam 9. Jam 9 pagi? Nyampe? Nyampe sore maghrib. Sore maghrib. Baru pulang. Nenek punya anak? Enggak. Enggak punya anak? Enggak. Emang suami kemana? Nenek udah meninggal. Udah lama. Udah 30 tahun. Kalau gitu Iki bantuin aja. Bisa gak? Assalamualaikum. Bu. Ini mau jualan baju bekas. Mau liat-liat gak? Sini. Iya yang mana? Boleh liat-liat dulu kok. Lihat dulu ya Bu ya? Iya, iya. Kalau satu berapa Bu? 15. Kalau tuh puluh gimana Bu? Puluh ribu gak kok gimana? Puluh ya? Boleh deh. Ya, ini sampai air ya? Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hah? Foto? Boleh, boleh. Mana? Waktu Iki lagi nemeni nenek jualan, ada ibu-ibu yang mau beli baju bekas nenek, dia minta foto sama Iki. Sip. Terima kasih Ibu ya. Ya Iki senang sih. Karena dengan cara itu Iki bisa membantu nenek. Capek gak nek? Capek. Capek? Iya. Terima kasih. Hah? Terponor. Kenapa gak mau ke sana? Enggak, bikinnya gak ada rumah kita sedih. Memang kenapa di sini tempat dulunya kenapa? Ya sayangnya ya saya tuh keingetan dan suka nangis. Oh, tempat nenek dulu di sini? Iya. Nenek ini udah gak ada, tapi digusur atau gimana? Digusur. Nenek dulu tinggal di sini? Iya. Berapa tahun? Tiga tahun. Rumah saya dulu bagus. Bangun. Dulu bagus di sini rumahnya, sekarang dihancurin gitu? Iya, kayak gitu. Dulu bagus. Itu waktu dihancurin? Akhirnya gak ada. Oh, lagi mudahnya kekehan bekas. Pulang-pulang udah abis. Iki bisa merasakan bagaimana sedihnya nenek waktu nenek cerita tentang rumah lamanya yang digusur. Iki yakin, pasti rumah tersebut banyak menyimpan kenangan buat nenek. Nah terus kalau digusur sekarang nenek mau pulang kemana? Pulang ke Butati. Nenek tinggal di rumah Butati? Ini udah lama. Udah lama? Setahun setengah. Kalau sedih lewat sini mah, kita lewat sana aja ke rumah Butati berarti ya? Sekalian aku mau kenal sama Butati gak apa-apa. Iya, boleh. Iya. Jadi katanya neneknya sedih kalau lewat sini, jadi kita mau lewat sana aja. Yang mana rumahnya? Di dalam. Di dalam, U. Bapak? Oh Allah. Dan di sini, rumahnya. Naik. Bisa gak? Naik lo. Bisa. Iki boleh naik, Bu? Boleh. Begitu sampai di rumah Butati, dengan kondisi rumah yang seperti itu, Iki begitu kaget. Nah, sekarang saya sudah sampai di tempat tinggalnya nenek, Ibu Rokiah, dan ada Ibu Tati. Dan tadi, Ibu Tati, salam kenal saya Iki, dari tadi perjalanan nenek itu udah cerita kalau nenek rumahnya sempat digusur, dan sempat bingung mau tinggal di mana. Iya. Tapi terus dari tadi itu terus menceritakan kalau ada orang yang sangat baik, Ibu Tati yang benar-benar pengen merawat, mengasih tempat, dan Alhamdulillah seperti ini. Jadi Iki langsung kepikiran, pengen ketemu, pengen cari tahu tentang nenek. Kenapa Bu Tati punya niatan sebaik itu, semulia itu untuk merawat nenek? Karena kita sama aja amal kan, Ibu juga tinggal merawatin anak yatim piatu, dia di sini kan Tuhan yang bagi rejeki. Amin. Tapi Alhamdulillah ya buat makan aja ketemu. Ngerasa terbebani gak ada nenek? Enggak. Tapi Ibu sih mungkin, ah biarin akasih ya, karena biarin amal. Kita kan namanya Tuhan kasih, jalan kan ada. Iya suka gak sih jalan. Tapi orang dulu sengaja ngomong mau aja, oh gak begitu sayang, biarin. Gak apa-apa, kasihan sayang. Melihat perjuangan Bu Tati, walaupun dengan kondisi seperti itu, begitu tulus, kasih sayangnya ingin merawat dan menampung nenek Rokya. Nenek ada yang mau disampaikan gak ke Bu Tati? Udah dua tahun lebih dirawat sampe sekarang. Alhamdulillah ngurus. Coba kalau gak ada Ibu, siapa yang ngurus nenek? Siapa yang mau ngasih makan, ngasih ini ya? Mau bilang apa? Makasih Tad lo ngurusin gue ya. Tuh bersama ini. Berdoa nih, jangan putus. Di lalu malem dia megang tasmi. Iya, di lalu nyariin. Kasihan kalau malam belas bulan jam 7, Ibu nyari tahu dibawa kantip ya, biar hujan pakai payung, Ibu cari kemarin. Lu nyariin emak lu aja, itu biarinin, eh gak boleh begitu, kasihan, saya bawa payung ke sana-sana. 78, udah harusnya tinggal diam di rumah. Oh emang bener, gak mau deh, mau di jalan, gak betah gue gitu. Udah istirahat gitu ya tidur. Ini bangun dulu. Udah bangun dulu deh. Sop, sini. Sop, sop. Kasian mau istirahat, jadi mau istirahat dulu, karena udah dari pagi. Biasanya gue udah istirahat beberapa kali nih tidur, belakang itu gitu. Ini jadi hari luar biasa buat Iki, karena bisa bertemu dengan sosok yang sangat bisa menginspirasi buat Iki. Jangan pernah ada keraguan di saat kita ingin membantu kesesaman, karena Tuhan tidak pernah tidur. Dan akan menggantikannya dengan hal yang lebih besar lagi. Terima kasih.